Oke teman-teman selamat sore, ketemu lagi dengan saya Surya MS3 10 Investment hari ini tanggal 8 Maret 2022 Saya akan memberikan update market ya, market update untuk kondisi saat ini yaitu tentang perkembangan komoditas sektor saham dan juga sekilas tentang kondisi perang Baik teman-teman sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS3 tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun Sehingga teman-teman harus berhati-hati dan harus mengabekan ketika ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS3 Melalui sosial media seperti Twitter, kemudian Facebook, Whatsapp, dan Telegram ya teman-teman Termasuk pula TikTok, saya melihat ada TikTok yang ya menggunakan nama yang mirip saya dan menawarkan titip dana trading Ada yang PM saya, Pak itu apakah Pak Surya seperti itu Sekali lagi, saya tidak membuka layanan titip dana trading dalam bentuk apapun Oke teman-teman, kita akan langsung ke bahasan ya Kita kali ini akan membahas tentang market update dulu ya Kondisi perang, bagaimana kondisi harga komoditas dan kemudian kita akan bahas di sektor saham Oke teman-teman, untuk ISG-nya hari ini closing turunnya 0,78% Turunnya 54,88% Jadi sebenarnya teman-teman ya Sebenarnya kondisi perang ini Ini membuat market dimanapun jenderung turun ya Kita coba intip nih Market update Nah seperti ini Tadi malam tanggal 7 ya Dow Jones turun ya Nasdaq juga Hari ini Asia turun juga nih Walaupun ini Eropanya naik teman-teman ya Kita belum tahu nih ada apa Eropanya naik seperti ini Intinya kalau saya lihat di saham-saham di kita Kondisi perang ini ternyata membuat harga juga bergejola Seperti itu Dan gejolanya ini juga cukup terasa di pergerakan saham Yang jadinya agak susah diprediksi teman-teman ya Karena banyak yang turun juga Tapi ada juga yang tiba-tiba naik Nah kondisi ISG sendiri saat ini Ini kalau di dalam tarikan Vivo saya Dia saat ini Di 6.814 closingnya Itu adalah di bawah support yang saya gunakan Support yang saya gunakan adalah di 38.2 retracement Yaitu di 6.818 Which is closingnya adalah di 6.814 Jadi memang ISG sudah tutup di bawah support teman-teman Dan support terdekatnya itu ada di 23.6 Maksud saya di 50 retracement 50 retracement itu adalah di 6.762 6.762 kalau tarikannya dari 6.524 Sebenarnya kalau closingnya di bawah 38.2 Maka ada target sih ISG ini bisa sampai 61 Ya sebenarnya seperti itu Tapi di 61 itu 61 retracement itu di 6.7 Jadi target langsungnya sebenarnya adalah di 6.7 Sekitar 6.700 Tapi berhubung di 6.762 Ini ada support juga Memungkinkan juga ISG akan menghampiri support tersebut Jadi dua kemungkinan dari supportnya ISG adalah di 6.760 Dan di 6.710 Itu teman-teman ya Nah seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa kondisi perang ini sebenarnya mempengaruhi marketnya Kita bisa melihat ISG turun Saham pendukung indeks Teman-teman disini saham pendukung indeks itu Banyak yang merah Seperti kemarin kita lihat Disini ada BCA BRI merah ya Kemudian ARTO, TPIA, BNI, Unilever, MTK, BBHI United Rector, ADARO, DCII ini banyak yang merah Yang hijau hanya Astra Telkom Kemudian BIAN, Gunung Bayan ya Terus MDKA, Metal Permetalan Terus ada ICPB Memang kondisi ini seperti yang saya sampaikan tadi ICPB adalah sektor Konsumer Dimana di video sebelumnya saya sampaikan juga Bahwa dalam satu sektor kadang bergerak tidak serentak Seperti itu Memang jadinya kita saat ini jadi Harus benar-benar memilih mana yang Pergerakannya benar-benar bagus seperti itu Harus ekstra waspada juga karena Harga bisa bergerak turun Setiap saat seperti itu Oke teman-teman Setelah kita melihat market update tadi Terus kemudian kita melihat Saham-saham market cap seperti ini Nah sekarang coba saya akan berikan sedikit Simpulan tentang kondisi saat ini ya teman-teman Jadi yang saya sampaikan tadi adalah Kondisi geopolitik saat ini Yang ya boleh dibilang masih belum pasti ya Orang masih memantau terus perang seperti apa Apakah masih lanjut Apakah ada gencatan senjata Apakah sudah ada kesepakatan Seperti itu Kalau saya lihat di berita sekilas Masih belum ada seperti itu ya Jadi ya mungkin juga Misalpun ini juga Tidak bisa 1-2 hari selesai kan Seperti itu teman-teman Jadi tetap akan Menarik bagi saya untuk Memantau saham-saham komoditas Harga komoditas Nah ada baiknya kita akan tengok dulu ya Teman-teman sekilas Oke sekilas kita akan tengok Ini harga batu barat teman-teman ya Maret April kontrak Maret April Mei Ini sepertinya semakin mahal ya teman-teman Kalau kemarin Maret 4-3 bulan kayaknya 4-20 4-30-an ya ini Kontrak April itu 4-51 Kemudian Maret April Mei 4-30 Terus Juni Juli ini semakin Mahal Kalau yang kemarin saya lihat itu Dalam 3 bulan April Mei Juni ini masih di kisaran 400 Dan yang di Juni masih Juli masih belum ya Ini sepertinya ada kenaikan Ini harga batu barat masih cenderung naik Terus kemudian untuk harga emas Saya menggunakan Acuan harga logam mulia Ini cenderung naik juga teman-teman Ini di kisaran 926 ya Kalau di harga jualnya Ini adalah harga beli sepertinya Kalau teman-teman jual Teman-teman Kalau si teman-teman menjual Atau dibeli oleh yang lain adalah 926 Kalau teman-teman membeli Tentu menggunakan harga jual yang lebih tinggi Terus kemudian kita lihat disini Untuk harga WTI Ya ini masih Crude Oil WTI ini cenderung juga masih Naik teman-teman Nah ini terus harga emas Nah ini emas masih cenderung naik terus juga Oke terus kemudian kita akan tengok Harga Metal ya teman-teman Kita akan tengok harga metal dulu Oke ini harga nikel ya teman-teman Tadi pagi saya share ke tele Itu masih sekitar 30-an ya 30-an sekian Siang tadi tiba-tiba udah di 40 sekian Dan ini sore ini udah di 80 ya teman-teman Kondisinya memang Ya seperti ini ya Seperti ini kita Mau positioning jadi agak-agak Takut juga ini udah tinggi banget Seperti itu Untuk saham-saham metal Jadi posisi Saat ini adalah posisi pembelian Hari 3 harian lalu teman-teman Jadi Posisinya adalah berani Hanya untuk hold aja dulu Ya Karena untuk posisi baru Kok sepertinya agak Mengerikan Karena udah Untuk antam sendiri udah sampai di sekitar 3000 kan tadi Udah sekitar di 3000 Kita akan coba Kembali ke sini teman-teman Kita kembali ke Bahasan Sebentar saya switching dulu Ya Oke Tadi adalah untuk harga-harga Komoditas Sekarang kita Saya akan sampaikan tentang simpulan ya Tadi yang pertama ada Saya ulang lagi mohon maaf Jadi perang akan mempengaruhi market secara umum Ya Market juga tentu akan Silahnya naik turun lah Seperti itu Ada yang mungkin diuntungkan Karena kondisi ini Ada juga yang mungkin Enggak Jadi akhirnya juga Kondisi Sektor Juga naik turun Dan saya lihat juga sekilas tadi Memang bener-bener terjadi gejolak Di banyak sektor ya teman-teman Secara umum memang Kondisi ini mempengaruhi market Tetapi Atau kecuali Pada Sektor-sektor coal Ya ini masih sangat menarik Walaupun hari ini Teman-teman bisa melihat Beberapa saham coal ARB Ya ARB-nya karena 7% aja Terus Kemudian sektor oil Juga sebenarnya masih menarik Walaupun retrace CPO juga Nanti akan kita cek Ya Teman-teman Terus tadi pagi Itu juga Saya sempat sampaikan Ke teman-teman Beberapa sektor itu Seperti Ada Gejolak Seperti ada Ya gejolak Karena kemarin Dua harian lalu Sektor itu turun Tapi kok tiba-tiba Hari ini Sektor itu juga naik Seperti sektor kemarin Yang sampaikan TKIM INKP Mulai ada Pergerakan naik Pergerakan naik Ternyata hari ini turun Terus kemudian Yang tadi pagi Adalah sektor Property Kro konstruksi Teman-teman Kita cek dulu Sahamnya Property Konstruksi Kita cek dulu ya Nah ini Property Konstruksi Tadi saya sampaikan Bahwa sempat ada Pergerakan naik Yang cukup signifikan Adi Wika PTPP WSKT Namun demikian Closingnya juga Ngebentuk Shooting star Oke Kalau untuk property Sama juga Walaupun kenaikannya Tinggi PSDE Aku on ya Sama-sama juga Ini ada sedikit Shooting star nya Nanti di beberapa Saham juga ada Ya termasuk Di Yang kemarin Saya bahas juga Adalah TKIM INKP Teman-teman Nah ini kemarin kan Sinyanya Dia naik Dan hari ini Dibalas lagi Seperti itu TKIM juga Sama Teman-teman Jadi intinya Memang Market sangat volatil sekali Market sangat volatil sekali Dan teman-teman Yang bisa Ngikutin pergerakan Antam Hari ini Antam pun Saya kebetulan Mantonya Yang banyak diantam Hari ini Antam pun Pergerakannya Benar-benar Seperti lagi di scalping Teman-teman Bisa ngeliat Harganya memang Sangat-sangat volatil Hari ini Ya bisa jadi Karena memang Adanya pergerakan Dari Harga Nickel ya Harga Nickel yang Seperti ini Yang memang juga Pagi tadi Masih di kisaran 29 Terus siangnya Agak siangnya 40-an Dan sudah 80 Bahkan di Twitter tadi Saya cek Sudah sekitar Seratusan Teman-teman Sudah seratusan Seperti itu Kita akan lanjut ke Mirai Teman-teman ya Disini Jadi intinya Memang Kalau mau Posisi Buka posisi Saat ini Adalah Posisi trading Dulu Teman-teman Posisi trading Dulu Dan Hanya Pada Saham-saham Yang secara Cat uptrend Yaitu Sektor-sektor Apa Ya udah Saya bahas Tadi Kalau nanti Saya bahas Nanti teman-teman Akan protes Seperti itu Tetapi Juga Di sektor Lain Kalau Misalkan Teman-teman Aliran Membeli Saham-saham Yang downtrend Dan mulai reversal Saran saya sih Untuk saham-saham Yang reversal Perlakuannya Adalah beda Saham-saham Yang Turun Yang reversal Turun Seperti ini Perlakuannya Adalah Teman-teman Harus Menyadari Bahwa saham ini Sangat dimungkinkan Ada orang yang Nyangkut Ketika Ketika orang-orang Itu nyangkut Dan saham ini Ditarik Atau naik Mendekati Harganya Nyangkut Mereka Maka Secara Logika Secara Insting Orang tersebut Akan keluar Dulu Untuk Mengamankan Modalnya Dan itu Pasti Akan Membebani Pergerakan Naik Dari saham Tersebut Seperti itu Akan terjadi Terus Menerus Terus Menerus Sepanjang Volume Buy Atau volume Naiknya Tidak mampu Untuk mengalahkan Volume Guyurannya Seperti itu Jadi Seperti itu Teman-teman Bahasanya Kalau Gitu Kalau Gitu Saya akan Lanjutkan Bahasan Ke Masing-masing Sektor Saya akan Lanjutkan Ke bahasan Ke masing-masing Sektor Pokoknya Intinya Hari ini Banyak sekali Yang Turun Sebenarnya Oke Banyak sekali Yang turun Sebenarnya Kita coba Tengok dulu Teman-teman Kita coba Tengok dulu Disini BBN Ini Sama Masih Retracement Juga Teman-teman Ini sektor Keuangan Dulu BBN Masih Retracement Sentuh 38 Retracement Dia mantul 38 Retracement Intinya Teman-teman Kalau melihat Saham-saham Yang masih Dalam Trend Naik yang Bagus Perhatikan Di 38 Retracement 23 2338 2338 Apakah Jebo Di 38 Rata-rata Saham-saham Yang pergerakannya Bagus Masih melanjutkan Trend kuatnya Itu ciri-cirinya Adalah Koreksinya Dia Nggak sampai 38 Seperti itu Bang Mandiri Kita tengok Waduh Dia udah closing Di bawah 38 Retracement Teman-teman Sehingga ada Targetnya Dia ke 7300 Tapi 7300 Di sini Tetapi Dia di 50 Dia ada Support Di 74 Ada support BRI Sama juga Teman-teman Akhirnya closing Sampai 50 Retracement Volatil juga Pergerakannya Jadi Kata siapa Kondisi market Saat ini Menguntungkan Banyak saham Ternyata Blue chip Justru banyak Yang turun Sektor-sektor Yang Mungkin tidak Diuntungkan Secara langsung Dengan Atau tidak Mendapat trigger Secara langsung Dengan kondisi Komoditas tadi BCA juga sama BRI tadi turun BCA juga turun Sebenarnya BCA malah ini Sudah Di bawah 50 Retracement BCA pertahanan Berikutnya Di sekitar 7600 Nah Untuk BTN Ini udah sampai Lewat 50 Udah sampai 76 78 Ini Keliru Bibunya 78 Nah Teman-teman Nah Hampir 78 Dia sampai 61 8 Nah Teman-teman Ini dia bisa Mantul dari 61 Ini ada target Sebenarnya Ke 1700 Namun Demikan dia Sampai 50 Retracement Juga Akhirnya Balik lagi Ya BPKP Masih belum ada Pergerakan Bank Danamon Malah justru Tembus support BNGA BNGA Kemarin oke Oke loh BNGA Kita cek dulu BNGA Teman-teman BNGA Ini gambarnya Mengganggu Jadi saya hapus dulu Saya coba hapus dulu Oke teman-teman Kita cek dulu Untuk BNGA Ini udah gak dipakai Retracement dia BNGA udah sampai 38 Sempat overshoot sedikit 38 Retracement Tapi mantul lagi ya Oke Jadi dia masih cukup bertahan Dalam trend naik ini Dia masih cukup Bertahan Di 38 22 Retracement Agro Wah ini Yang dikhawatirkan kemarin Ini kondisi Saham downtrend Terus Naiknya kemarin Ketemu resistan pertama Gak kuat Dan ketika saham Komo pada naik Agro Malah testing support Perhatikan Di 1238 Kalau gak kuat Akan menggunakan support Yang ada di bawah Freeze Nah ini sinyalnya juga Jelek ya Cenderung mencari support juga Teman-teman BTPS kemarin Kepengaruh juga Ini Ini sepertinya Terjadi Sell Saham ini Dimasukkan ke saham yang lain Seperti itu Seperti ini Teman-teman Kita coba melihat Sepertinya Dia masih Akan mencari support Supportnya yang di bawah Teman-teman Jadi ada di 25 Masih dalam Sepertinya Oke kemudian Kita tengok Untuk bank digital Arto juga Masih mencari support Jadi santai aja Ini saham penggerak index Supportnya Arto Di 13 lagi aja BGTG Sama Tenderung mencari support Ini bank-bank Ini saya bilang kemarin Ada potensi Tapi ini Tenderung masih mencari support Tunggu dulu aja Sampai di dasarnya Karena prinsip saya Saham tidak akan turun terus Pasti akan ada Teknik rebond Seperti itu BABB juga Ini masih Ini akhirnya Sinyalnya Dimentahkan lagi Hilas aja dulu BVIC sudah mulai ada Doji Oke teman-teman Lainnya Tidak ada pergerakan Biasanya Saya langsung skip Ini Sektor ini Jadi kurang menarik Karena Ada pandangan yang lebih menarik Di sektor komoditas Oke BGPR BGPR juga Akhirnya sedikit rebound BGTM Biasanya juga sama Seperti itu Tapi overall Enggak Begitu kenceng Seperti itu Karena Ya mungkin tadi Sepertinya ada Sektor yang lebih menarik Kemudian untuk Astra Hari ini Melejit teman-teman ya Melejit banget Hari ini Bahkan sempat break Hike sebelumnya Di 6450 Namun Closingnya dia Turun lagi Secara Monthly oke Ya Secara weekly Dia saat ini Masih mampu Berada di atas MA200 weekly Kalau sebelumnya Ini gak mampu ya Turun MA200 weekly Untuk Astra Ini sakral sekali Ini gak kuat disini Ya Gak kuat disini Gak kuat disini Nah ini apakah Akan gak kuat disini Kita tengok dulu Dalam beberapa Minggu ke depan Oke Kemudian untuk Auto Ini secara weekly Sebenarnya oke ya Dia berada di dasar Dan secara Daily pun Dia sebenarnya oke Ya cuman Harus tahu diri Ini masih Tenderung downtrend Ketika naik Akan ada Perlawanan Oke teman-teman Ini saya tadi Sempat melis Beberapa saham Yang secara Pergerakan bagus Ini salah satunya Aces teman-teman Cuman Kita juga Mesti melihat Kondisi sebelumnya Bahwa Aces ini Sebelumnya Sempat naik Tapi juga Akhirnya turun lagi Artinya apa Artinya Ya kenaikan ini Juga akan ada Potensi seperti itu Jadi kalau Misalkan teman-teman Mau nekat trading Pada saham Seperti ini Aces Ya harus tahu diri Pemantauannya harus Lebih ketat Dan ketika dia balik arah Mungkin segera Take profit aja dulu Kemudian untuk Unilever Teman-teman masih belum Nah ini yang beda Adalah Indofood Ini yang Indofood sebenarnya Sudah sampai Support memang ya 5750 Dari bond ya Garuda food masih belum Ini candle-nya Gede-gede ya Naiknya kemarin Gede Candle-nya gede ICPB juga Sudah mulai rebound Tapi apakah Jaminan besok Akan rebound lagi Apakah mungkin Ini terjadi Karena orang-orang Yang sudah Masuk di Komoditas Metal ya Terus kemudian Kohl Hari ini take profit Dan masuk ke Sektor yang kemarin Dibuang Sangat mungkin Seperti itu Karena ketika jumlah Uangnya sama Dan orang sudah Ngejual di sektor Yang dia udah Take profit Dan naik Ada kelebihan profit Ya mungkin dia akan Menggunakan modal Awal dia di Trading Komoditas Untuk dimasukkan Ke saham Yang belum Naik Seperti itu Bisa jadi seperti itu Teman-teman Kemudian untuk Saham-saham Energi Seperti Energi Terus kemudian Kohl Metal Juga hari ini Kan banyak koreksi Ini ikut koreksi Juga ya Walaupun harga minyak Masih tinggi juga Masih koreksi Yang penting adalah Teman-teman pantau Di 23 38 retracement Kalau udah Tidak kuat Di bawah 38 retracement Targetnya bisa langsung Ke 61,8 Terkoreksi ya Tembuk support pertama Untuk Medco Elsa Juga Kita coba tengok Untuk Elsa Teman-teman ya Elsa juga Tembus support pertama Rata-rata banyak Yang tembus support Teman-teman ya Akra aja belum Ini Akra belum Oke Akra masih Ya belum Supportnya yang pertama Belum ketembus Oke Perusahaan gas Sudah koreksi juga Teman-teman Masih sangat menarik ya Kalau membaca berita Tentang Ini Kondisi komoditi Perusahaan gas Sudah tembus supportnya Yang pertama Banyak yang tembus support Kemudian untuk CPO Saham CPO Teman-teman Saham CPO Saya update Untuk Vibonya Ini sudah Dia ngepas sekali Berada di atas 38,2 retracement Jadi kalau Misalkan 38 jebol Ada target Ke 10.800 Teman-teman Jadi mesti Cukup berhati-hati juga ya Karena Polatil juga Sesuatu yang naik kenceng Turunnya juga bisa kenceng ya Oke Kemudian RSIP juga Koreksi juga Hampir sampai 38 retracement Teman-teman Sim GZ Gosco Gosco memang sudah lama Koreksi SSMS juga sama Koreksi Intinya ini rata-rata Rata-rata Sedang pada Koreksi Yang Bahkan lewat Supportnya yang pertama Sama ya Ini juga sama SGRO BBPT Juga sama Teman-teman Kemudian Sektor Ini Cole Ini harum juga Koreksi Harum itu Sering ya Dia sentuh Hikenya hari itu Tapi juga terus Koreksi Seperti itu Jadi ini Semacam Menjadi kebiasaan Dan ini juga Rentangnya Pergerakan si harum Ini kan lebar Jadi teman-teman Harus hafal Kalau harum ini Bergerak Itu dia bisa Koreksi dalam Ini malah ARB ya Teman-teman Kita coba Tarik Fibonya Koreksinya Sudah sampai berapa Koreksi Dia sampai Di 38 Pas Teman-teman Jadi ini ada potensi Juga Harum ke 11.600 Adaro Adaro masih cukup Kuat Saya masih punya Barangnya Teman-teman Kita coba Tarik Fibonya Untuk Adaro Adaro support Pertama di 3.000 Kemudian Di 2.800an Indio tampang raya Juga sama Terkoreksi juga Secara umum Saat ini Pada terkoreksi Kita tarik Fibonya Koreksinya Dia masih belum Sentuh supportnya Yang pertama PTBA juga Sama Secara umum Saat ini Koreksi semua Kita akan Tengok dulu Indika Juga sama Teman-teman Coba Kalau kita tarik Kalau kita tarik Ibunya dari sini Jadi panjang Banget 27 support 2.500 support Kemudian Doit Masih lanjut Sudut juga Tapi sama Juga Ada Ini Petro C Dia Tembus High Di sekitar 29 Tapi terkoreksi Retracement Dulu Toba Juga Masih Cenderung Mencari support Teman-teman Ini yang Saya bahas Tadi Di video Sebelumnya MPHS Angkutan Batubara Ini malah Bagus Isinya Sebenarnya Koreksinya Dia kemarin Itu Dia hanya Sampai Koreksinya Dia kemarin Hanya sampai 38 Retracement Yang merah Baru kemudian Mantul lagi Unit detector Ini dalam juga Koreksinya Memang volatilitasnya Sangat tinggi Yang naik Kencang Bisa akan Turun kencang Hampir Rata-rata Hampir Tembus Di 38 Atau Parkir Di 38 Retracement Kalau Tembus Dari 38 Teman-teman Mesti berhati-hati Bisa sampai Ke 61 Kalau Sektor Konstruksi Tadi yang Saya sampaikan Memang ada Pergerakan Rebound Tapi Juga Sepertinya Ketemu Resistant Volume Atau Volume Orang-orang Yang nyangkut Sehingga Saat ini Akhirnya Turun lagi Wika Juga sama BTPW WSKT Sama BSDE Property Secara umum Juga sama Rebound Dari dasar Tapi Cenderung Ada Take profit Di akhir Sehingga Candle-nya Jadi tidak Sempurna Seperti ini DTRA Yang lebih Bagus Seperti itu Apakah Mungkin Karena Itu tadi Orang yang Mungkin Sudah Take profit Di sektor Yang kemarin Naik Dari ini Ganti Masuk Ke sektor Yang Belum Bergerak Bisa Jadi Tapi Secara Umum Biasanya Orang Tetap Akan Memilih Sektor Yang Secara Trend Bagus Dan Secara Katalis Ada Katalis Harga Logam Harga Kool Jelas Karena Perang Metal Karena Kemungkinan Pasokan Nickel Agak Susah Padahal Itu Kebutuhan Industri Seperti Terus Kemudian Sektor Telekomunikasi Teman-teman Saya Lihat Masih Banyak Yang Temu Support Excel Isat Telekom Sendiri Hari ini Sebenarnya Naik Tapi Membentuk Doji Seperti itu Trend Masih Belum Sedikit Kenaikannya TBIG Belum Kemana-mana Tower Untuk Imas Ada Sinyal Sedikit Tapi Ini Sama Waspada Karena Berada Di Dasar Ada Kemungkinan Ketika Naik Sentuh Average Orang-orang Yang Masih Pegang Tentu Akan Buang Barang IMJS Sama Sampai 50 Tapi IMJS Sebelumnya Sampai 50 Dan Naik Lagi Jadi Kemungkinan Ini Pun Mungkin Dia Hanya Sampai 38 Sampai 23 Teman-teman Mesti Atur Sendiri Nah Untuk Harga Antam Teman-teman Memang Kemarin Sudah Sampai Di 3000 Target 28 28 27 Sudah Kelewat Hari ini Dia Sudah Sampai Ke 3200 Hampir Target Terdekat Kemarin Hanya Di 3000 Maksud Saya Hari ini Sudah Disamperin TIN Dan dia Koreksi Ya wajar Teman-teman Ini koreksinya Kenaikannya Udah Kenceng Inco Juga Sama Inco Ini ada Gap Jadinya Terus TIN Nah TIN Ini Kalau saya Suruh Milih Memang Paling Suka Masih Sebenarnya MDKA Dan Hari ini Juga Masih Joss Banget MDKA Teman-teman Bisa Lihat MDKA Antam Setelahnya Inco Dan TIN BRPT Teman-teman Dia Mencari Support Esa Retracement Esa Saat ini Retracement Retracement Dia Sudah Jebol Support Yang Pertama Support Berikutnya Itu Ada Dikisaran 670 TPIA Masih Mencari Support Nya Juga TKIM Batal Naik Lagi Batal Naik Istilahnya Dimentahkan Lagi TKIM INKP JSMR Masih Belum Kemana-mana Harganya Tetap Aja Indosement Berada Di support Yang Menarik Adalah SMGR Sudah Mulai Ada Rejection Apakah Ini Terkait Harga Komoditas Batu Bara Yang Sepertinya Sudah Mulai Lelah Naik Tapi Kalau Kita Melihat Harga Kontra Masih Tinggi Karena Semen Butuh Batu Bara Untuk Listrikanya Untuk Menjalankan Proses Produksinya Untuk ASAM Masih Cenderung Mencari Support ERA Juga SAME EMTK EMTK Ini Cenderung Masih Turun Koreksi EMTK Dipantau Aja Teman Teman Menarik Barang Untuk Trading Menarik Sudah Lewat D38 Sehingga EMTK Ada Target Di 2000 1970 Nah Untuk MPPA Teman Tadi Saya Lihat Ada Pergerakan Tapi Akhirnya Mentah Lagi Sinyalnya Ini LPPF Aja Yang Masih Naik Tapi Ini Sama Terkoreksi Juga PCK LPKR MLPT Sebenarnya Banyak-banyak Sinyal Juga Ini Tapi Rata-rata Ini Karena Saham Ini Masih Cenderung Down Trend Jadi Teman-teman Mesti Berhati-hati Juga Ya Salah Tuga Ketemu Resist Koreksi Untuk Java Dia Ketemu Support Cepin Tembus Support Malan Malindo Fitmil Ketemu Support Teman-teman Untuk Saham Saham Farmasi Kita Lihat Nih Nggak Ada Pergerakan HGI Malah Kembali Mencari Support Nya Lain-lain Benar-benar Nggak ada Yang Menarik Ini Sepertinya Ada Hill Aja Tapi Kita Fokus Fokusnya Komoditas Saham Saham Tentang Terkait Covid Tidak Dapat Sentimen Teman-teman Seperti itu Kemudian Kita akan Tengok Saham Yang hari ini Top Gainer Teman-teman Ini Nggak Semuanya Kalau yang Nggak Apal Nggak Nggak Usah Ini Secara Umum Sih Oke Saya Skip Sih Secara Umum Nggak Ada Yang Menarik Top Frekuensi Coba Saya Cek Dulu Antam Incotin Top Frekuensinya Saham Saham Besar Semua Teman-teman Oke Teman-teman Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Dari Ini Fokus Kita Masih Ke Saham Komoditas Ya Call Sawit Kemudian Metal CPO CPO Sawit Terus Saham Perbankan Juga Menarik Karena Retracement Pantau D3850 Terus Saham-saham Yang berpotensi Rebound Dari dasar Tapi Sekali lagi Saham Yang Uptrend Lebih Enak Dikelola Daripada Saham Yang Downtrend Downtrend Belinya Di bawah Murah Tapi Bisa Jadi Lebih Murah Uptrend Belinya Di atas Bisa Buy Hike Sell Hike Beli Mahal Jual Lebih Mahal Lagi Seperti Itu aja Teman-teman Dari saya Surya MS Trade and Investment Terima kasih Teman-teman Semuanya Teman-teman